Hai hasil pak melakukan Nafsu pak Nafsu pak Nol Ternyata pernah Malam dia mencari langkah subuh pak Langkah subuh pak Intinya kalau orang laluk sadonya Atau orang anak di rumah Orang lakukan Ya Kami dari Sadaris Kempursta Padang Telah mengemankan Satu orang laki-laki Yang diduga Telah melakukan Tindak pidana Perbuatan cabul Terhadap Anak tirinya Yang mana pelaku ini Telah melakukan Kepada anak tiri tersebut Berulang kali Ada lebih kurang 25 kali Pelaku ini Melakukan Aksi cabulnya Dari Bulan Juni 2021 Ini Tersangka Dilaporkan oleh Siapa Bapak Bersambung Awalnya Ini Awalnya ini Diketahui oleh Istri dari pelaku Yaitu dari Ibunya korban Ketika itu Ibunya korban Melihat Ada bengkak Di dekat mata Anaknya Kemudian ditanyakan Kenapa matanya Ada bengkak Kemudian anaknya Mengatakan bahwa Dia dipukul oleh Bapak tirinya Dikarenakan Bapak tirinya Meminta Hubungan Badan Dengan Dia Namun Dia tidak mau Akhirnya dia dipukul oleh Bapak tirinya Berarti istrinya yang Melaporkan Ya kemudian Istrinya Atau Ibu korban Ini Menanyakan Sama korban Kenapa Dia Dikukul ini Kemudian Korban juga Menjelaskan Bahwa Kemudian Korban juga Menjelaskan Bahwa Dia juga Telah dicabuli Oleh Pelaku ini Beberapa kali Lebih kurang 25 kali Kemudian Karena tidak senang Ibu korban Melaporkan Aksinya dilakukan Saat apa Aksinya dilakukan Ketika Orang tua Perempuan Korban ini Atau istri Dari pelaku ini Lagi keluar Lagi Menemani Keluarganya Untuk berobat Lagi sakit Kemudian Pelaku Dengan Korban Di rumah Dan kemudian Korban Didekati oleh Pelaku Pelaku Karena dia Nafsu Kemudian Dia Mencabuli Korban ini Bulan Juni Seluruh Dari tanggal Lampai Sampai tanggal Orang 27 28 28 28 28 28 28 28 29 30 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 Is Terima kasih Sudah Nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!